Intro Lu ngecap apa dong? Nah... Lips, udah live ini? Ya udah sih, lagi seru Lu pending dulu Lu kok ga nanya? Lu batuk kayak gitu? Belum, kan tadi kan kita bicarain Pending dulu, nanti baru emang lu lagi baca apa gitu loh Selamat siang, Pren Balik lagi di katalog gue Ini kamera yang mana nih? Yang satu yang gali Oh yang gali Balik lagi di katalog gue Yang lain ga nyala Program Sebuah program asal-asalan tapi ga asal Jadi siapapun mau kesini Punya produk apa, punya komunitas apa Mau dipromoin kesini Silahkan gitu Punya Punya hiasan Sosial gitu Misalnya kayak yang kemarin dateng kesini juga gapapa Silahkan Mention ke Atau Bisa DM ke Twitternya Miminnya Apa? Entry channel Kok apa sih gue? Tau Lu kok deg-degan sih kayaknya nyari nih Karena ada yang mau cabut Temen gue Tadi kan dateng Terus cabut Terus mau cabut Buru-buru amat sih Emang ga bisa nungguin banget Gitu ya? Tadi perjanjiannya gitu Lu nanya dulu Lu lagi baca apa? Gitu Kan dari tadi lagi baca Lu lagi baca apa sih? Gitu Gue lagi baca komik Ngomong-ngomong soal komik? Gak anj Gitu Ini acara gak penting Mendingan langsung panggil orangnya aja nih Iya kan? Mendingan langsung Gua sih batu Iya Nah Ini Kalo ngomong-ngomong soal komik Langsung dateng orangnya Mas Lita Lita Selanjutnya mas Mas DJ pokok Komik Buat komik Sini mas Disini mas Geser aja mas Deket Eh deket takutnya jadian Nah Situ tuh Geser diket Nah Tempatnya Ini merah-merah ada apaan nih? Gak ada karpet Niat tadi Niat Niat ya? Emang niat janjian Emang udah kompak dari sana Oh Ini siang ini Cata lo gue ke datangan temen-temen dari Dari model iklan obat batuk Komik Komik Bukan ya? Bukan Bebas nyebut merek Nyebut merek Wah nyebut merek disini bebas Bebas Disini bebas Ini bukan Jaket aku Adidas Sepatu gue ribok Gak apa-apa Gak apa-apa Bebas banget disini Bebas Lo mau nyebutin apa? Jaket tuh Adidas Bebas Tim Three Stripes Siang ini kita kedatangan temen-temen dari Shonen Fight Bener ya? Betul Shonen Fight ini adalah Silahkan menjelaskan Shonen Fight ini adalah majalah komik Indonesia Jadi dia isinya beberapa komik 10-12 komik yang bikinan komikus-komikus lokal Komikus ya yang gambar sama indolis Bukan stand up comedy bukannya Nah iya tuh Jadi ada tambahan US nya ya Komikus Jadi Jadi kita kumpulin temen-temen yang komikus-komikus profesional Kemudian berkarya di Shonen Fight ini Jadi kita terbit setiap 2 bulan sekali Ada 12 komik Malah yang terakhir kemarin 13 komik Yang bergabung di Shonen Fight Jadi mudah-mudahan kita bisa Menambah jumlah komik Indonesia yang beredar gitu Jadi gak selalu komik dari Jepang atau dari Amerika Sejak kapan sih Shonen Fight ini berdiri? Kalau kitanya sebagai company Sebagai penerbitan sih dari Februari tahun lalu Jadi bentar lagi ulang tahun Tapi kalau edisi pertama itu terbit Juni 2015 Nah jadi Shonen Fight ini Komikusnya itu semuanya in-house Atau bisa menerima Naskah-naskah dari pembacanya Atau dari orang-orang? Kita seleksi sih ya Tapi bukan in-house kerja di kantor gitu Enggak jadi tetap mereka di studionya masing-masing Di rumahnya masing-masing Kayak Dewanto ya kerja tetap di rumahnya Tapi kita selalu komunikasi Kadang-kadang ketemu untuk Diskusi sama editornya masing-masing Jadi setiap komikus punya editor Untuk memastikan hasil karyanya itu Sesuai dengan masyarakat maunya apa sih Pembaca maunya gimana Jadi gak bikin komik sesuka-suka hatinya Misalnya gue pengennya begini nih gitu Tapi ada editor yang kemudian ngingetin Eh ini udah agak-agak Aneh misalnya Atau pembaca gak akan terlalu gampang Mengerti gitu ya Dengan komiknya kalo jalurnya begini gitu Jadi kita kerjasama antara editor sama si komikusnya Itu ada ini gak sih? Ada misalnya setiap minggu ketemu gitu pasti Gak juga ya? Tergantung editor masing-masing sih ya Jadi kadang kalo udah enak Kadang ya cukup lewat Email Lewat messenger misalnya Kadang kalo editornya Suka yang galak gitu Mau gak mau harus ketemu gitu tergantung Ada yang galak ya? Ada 5 editor kita untuk 12 komik ini 5 editor yang galak 4 Jadi serem jadinya Yang satunya Judas Iya Kalo dewa tuh berarti gini Komikusnya yang ngegambar itu? Ya kurang lebih sih Kan saya kerjanya 2 orang Saya tulis cerita sama ada yang gambar Saya juga ikut bantu gambar-gambar juga Buat finishing Oh gitu Bisa gambar sih berarti ya? Iya Gambar deh Gue gak bisa gambar soalnya Gue bagus gambar gue Kebenaran gue Oh iya? Gue kan hobi kan Gambar Anak berbakat ya lu ya Paling bisa tuh orang Yang kepala terus gitu gitu Udah itu Bagus banget tuh Bagus ya? Itu komiknya kalo mau dibikin aja tuh Gak gitu tuh Gak ada Untuk bisa Naskahnya atau gambarnya masuk ke dalam Shonen Fight ini Ada kriteria tertentu gak sih? Kalo buat yang awal kemarin Buat kita mau mulai volume 1 Kita hunting Jadi kita liat Komikus-komikus yang sebelumnya sudah pernah nerbitin Atau sering nerbitin di Facebook misalnya Karyanya kayaknya bagus Itu kita approach Terus kita tawarin Mau gak join di Shonen Fight Nah tapi Begitu kita udah terbit Kita tetap buka Yang namanya submission Jadi Komikus Pemula Atau komikus yang memang sudah Banyak berkarya Mau ikutan join Silahkan kirim karyanya ke Shonen Fight gitu Jadi nanti kita seleksi Kita liat Oh cocok atau enggak Terus di setiap submission tuh ada periodenya Ada tema-tema khusus gitu Kayak lomba lah Tapi Hadiahnya bukan Bukan materi Tapi hadiahnya terbitin Diterbitin Oh iya Kalo ngeliat Anak-anak di Indonesia Belakangan ini Cih Banyak ya Memang banyak ya yang jago Bikin Banyak sih Banyak ya Yang lebih jago juga banyak Yang lebih jago juga banyak Biasanya mereka berkumpulnya Wadahnya dimana Biasa kan suka ada event-event komik gitu kan Ketemuannya disitu ya Iya Atau Iya kalo emang udah Satu komplek gitu deket Ya bisa juga ketemuan disitu Tapi biasanya kalo ada event gitu Biasanya rame Kan ketemuan disitu Kenalan-kenalan juga kalo ada yang baru Oh gitu Ini Ada Ada VT-nya nih Kita liat VT-nya di VT-nya Shonen Fight Kita liat Zed Kalo gayanya sih Iya Begitu sih ya Soalnya selera pasar juga Yang memang Masyarakat Atau pembaliknya cari ya kurang lebih gayanya seperti itu tapi yang penting kan sebenernya ceritanya jadi ceritanya tetep Indonesia tetep Indonesia tapi kalo misalnya lu pake tokonya misalnya gatot kaca gitu gak kurang ini ya? udah banyak ya? kalo bentuk tokonya mungkin pake seolah bajunya baju Indonesia ya kayak kayak tergantung ceritanya kan jadi kalo misalnya di salah satu cerita kita yang judulnya Kalah Sandi gitu itu settingnya 1910 di Batavia mahasiswa kedokteran di Stovia jadi tergantung ceritanya ada yang bener-bener fantasi ya beda sama sekali dengan baju kita normal ada yang tentang dunia jurnalistik Jakanova settingnya baju biasa sih baju biasa orang reporter gitu kan itu komiknya bersambung setiap edisi ya bersambung terus jadi memang orang-orang ya dikasarnya ya biar dia penasaran ya dia beli lagi edisi berikutnya sekaligus biar kita bisa dalam satu waktu kita punya judul dalam jumlah banyak langsung kan daripada kita habiskan uang dan sumber daya sekian untuk satu judul aja ya mendingan sekali yang kita keluarin 10 judul tapi sedikit-sedikit gitu iya 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 ini terbitnya berapa lama? sebulan sekali dua bulan sekali dua bulan sekali soalnya itu dua bulan sekali aja udah kabur-kaburan udah selesai belum gitu susah ngejarnya ya biasa udah minggu depan ini kata kreatifnya break dulu lu jelasin quiznya dulu dong kita juga belum buat quiz di twitter di sosial medianya entry pertanyaannya pertanyaannya kalo kehidupan kamu disamakan dengan komik kira-kira mirip sama komik apa hashtag quiz kata lo gue lo kok copy gue lo mau break lo kenapa ada disini duncul lo boong lagi? udah masuk boong ini bukan kopi temen-temen ini bukan kopi ini air putih namanya juga properti kan iya 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 oke makasih ya Vy thank you ya Roby oh Roby siapa namanya? Roby opik Roby opik no iya 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 kita akan ngobrol sama temen-temen dari channel fight abis yang berikut ini ini kok kopi terima kasih terima kasih terima kasih